Kepolisian sektor Jatinangor langsung melakukan penyelidikan kasus penemuan mayat bayi laki-laki di Dusun Cirangkong RT Maret 05, Desa Cibiusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat 19 Mei 2023, bayi malang tersebut pertama kali ditemukan warga setempat di tempat sampah dalam keadaan terbakar. Bayi itu terbakar bersama tumpukan sampah. Ya, kami lakukan penyelidikan, selain meminta keterangan dari saksi, kami juga akan memeriksa CCTV di sekitar lokasi penemuan, kata Kapolsek Jatinangor, Kompol Dadang Sugiarto kepada Tribun Jabar.id di lokasi penemuan mayat. Kapolsek mengatakan, untuk kepentingan proses penyelidikan, jasad bayi laki-laki tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Dievakuasi ke puskesmas Jatinangor, dan nantinya akan dibawa ke RS Sartika Asih, Kota Bandung, ucapnya. Meski begitu, kata Dadang, pihaknya belum menyimpulkan untuk mengungkap motif dan penyebab kematian bayi malang tersebut, belum bisa disimpulkan. Apakah korban meninggal dunia akibat terbakar atau bukan, ucap Kapolsek. Ini adalah bayi laki-laki yang ditemukan di tempat sampah. Berdasarkan keterangan aset Tarsa yang merupakan warga yang pertama kali menemukan bayi ini, yang menemukan bayi, mayat bayi ini dalam kondisi terbakar di tempat sampah yang berada di tengah perkampungan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!